Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah monggo ya yang hadir dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja Saldaerahnya tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seduluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang halal Barukah amin ya robbal alamin Nah kali ini Di gerasi PU Haryanto Kedatangan rilisan bis Dari karoseri Gunung Mas Madiun Yang sempat dicek Langsung oleh Pak Haji Haryanto Sebelum rilis Dan kini yang dibawa pulang Adalah satu unit dulu Yaitu XHR208 Nah sebelum Jadi bodi Zeppelin G5 Dulu unit tersebut Merupakan berbodi Jetbus 1 Non HD X nya muda perkasa Yang kemudian Sold out ke MKD Trans ya Yang kemudian Di repaint Jadi delivery Burung Griffin Yang sangat khas Dengan produknya Scania ya Nah lalu sempat juga Dirombak jadi jetbus 2 Dan terakhir ini Unitnya dibeli oleh PO Haryanto Dijadikan HR208 ya Jalan tim Pekalongan Batangannya Pak Hendro Nah yang akhirnya unit ini Kemudian itu Dikirim ke Karoseri Gunung Mas Buat dirombak Serta ninggin bodi Jadi Zeppelin G5 Dan juga Menambah Fasilitas Toilet ya Serta ganti Delivery Pakai warna putih emas Yang nampak Sangat mewah Sekali ini Nah ya Kemunculan Zeppelin G5 ini Dulunya itu Untuk yang generasi awalnya Masih memakai Stoplamp Jetbus 3 Seperti ini ya Kemudian Muncul versi Zeppelin G5 Facelift Seperti yang Menjadi HR208 ini Dengan penyegaran Di sisi penambahan Hosing fog lamp Kaca atas Dibuat lebih miring Desain kaca Samping belakang Dibuat Lekukannya Lebih Simple ya Dan juga Merubah jenis Stoplamp Memakai model Lampu Volvo Kalau enggak Men ini ya Nah satu lagi Itu ada ya Varian Zeppelin G5 Yaitu Versi yang GE Cruiser Yang memiliki Perbedaan Dari Sisi Hosing fog lamp Lekukan Nut body Di antara Lambung Dan bagasi Kemudian Lekukan Bagian Atas Di kaca Samping belakang Seperti Edisi Zeppelin G5 Awal ya Dan juga Bentuk kisi-kisi Mesin samping Itu Membentuk Uruf G Nah di versi ini Nanti akan Dipakai oleh HR096 Sama HR158 Nah Penasaran Akan menjadi Batangan Siapakah Dan ngelan Jalur mana Bis XR208 Ini Yuk simak Videonya Sampai Akhir Ya Nah ini dia Teman-teman Armadanya Zeppelin G5 Buatan dari Karoseri Gunung Mas Yang Dipakai Kansasis Mercy 1626 Air Suspension Unit ini Itu Sempat Dicek oleh Pak Haji Sebelum Rilis Dan Infonya Kemarin Mas Kunto Ikut Ngambil Unit ini Bersama Mas Aziz Dan Kalau tidak Salah Saya dapat Kabar Untuk Unit ini Nanti Bakal Jalan Di Trayek Madura Karena Jalur Madura Memang Jalur Yang Spesial Sebab Untuk Bis-bis Atau Bodi-bodi Yang Belum Pernah Dipakai Atau Yang Sudah Lama Sekali Tidak Dipakai Terus Sekarang Pakai Lagi Oleh Karoseri Gunung Mas Ini Itu Pasti Madura Bakal Kebagian Ya Nah Untuk Vasya Depannya Sudah Tidak Asing Lagi Karena Memakai Headlamp Dari Avante Seperti Ini Headlamp Jenisnya Sama Ini Menggunakan Untuk Lampu Dekatnya Sudah Pakai Proyektor Lampu Jauh Adalah Crystal Multi Reflektor Kemudian Untuk Lampu Senya Ada Di Atasnya Bentuk Itu Sekuensial Nyalanya Kemudian Di Bagian Bawah Ada Lampu Vokelamp Bentuknya Bulat Terus Untuk Hosing Vokelamp Bentuknya Seperti Cakar Cakar Seperti Ini Nah Ini Perpajuan Warnanya Sangat Cagup Sekali Karena Menggunakan Warna Putih Emas Dan Circa Chaplin Pasti Di area Waper Ada Emblemnya Chaplin Di Sini Khas Banget Dari Dulu Pasti Ditaruh Situ Nah Di Bagian Cup Ini Ada Stikernya PO Arianto Kemudian Untuk Kaca Atas Kaca Bawah Ini Masih Polos Semua Belum Ada Stiker Apapun Nantinya Unit ini Akan Jadi HR013 Info Pak Arief Terus Untuk Topinya Dia Dicat Kombinasi Silver Sama Hitam Untuk Sepion Pake Edisi Yang Laksana Bentuknya Dengan Warna Putih Seperti Ini Nah Untuk Bagian Samping Ini Kan Dulunya Bodinya Non HD Kalau tidak Salah 3,7 Meter Terus Ini Kayaknya Ditinggi Mungkin Jadi Setara MHD Mungkin Naik Bodi Sekitar 10-20 Sentian Unit Untuk Bagian Bagian Samping Liverinya Seperti Ini Sudah Edisi Yang Terbaru Pake Warna Putih Emas Dengan Garis Ombak Tajam Seperti Ini Selendang Dari Saplin G5 Dibalut Warna Abu Abu Sama Chrome Ini Chrome Bisa Nyala Cakep Sekali Kalau Malam Pas Nyala Nah Untuk Bagian Atas Ini Sangat Rebah Sekali Atau Sangat Telandai Sekali Dari Saplin G5 Ini Misal Kalau Dihitamkan Pilarnya Disini Jadi Lebih Cakep Lagi Jadi Kesannya Kayak Floating Roof Tapi Ini Dicat Putih Biasa Memang Untuk Pilar Atas Sama Pilar Bawah Ini Untuk Kalau Ditarik Garis Selurus Itu Tidak Nyambung Karena Pilar Atas Lebih Ke Belakang Dibanding Pilar Yang Bawah Nah Ini Keunikan Dari Desain Chaplin G5 Buatan Gunung Mas Nah Ini G5 Biasa Jadi Tidak Ada Lekukan Disini Garis Nut Body Kalau Yang G5 Versi GE Cruiser Itu Kan Ada Lekukan Garis Nut Body Seperti SR3 Laksana Yang Versi Ultimate Nah Karena Ini Yang Biasa Jadi Seperti Ini Ini Yang Ditinggikan Adalah Area Bagasi Jadi Lebih Luas Lebih Gede Seperti Ini Cocok Buat Madura Ya Karena Memang Madura Itu Untuk Barang Bawaannya Memang Selalu Banyak Untuk Stiker PO Arianto Versi Tiga Dimensi Dengan Ada Shadow Disini Terus Untuk Stiker Menara Kudus Warna Emas Outline Warna Hitam Seperti Itu Nah Sayang Sekali Ini Untuk Payang Workudoro Dia Warna Putih Polos Tidak Ada Outline Hitam Jadi Ini Putih Ketemu Putih Agak Samar Ini Kurang Kontras Dan Ini Dia Yang Jadi Busat Perhatian Lagi Velg Nah Ini Velg Di Cat Silver Sama Asrodanya Di Cat Hitam Tapi Kelihatan Lebih Kinculang Atau Blowing Ya Malah Kayak Pake Velg Aluminium Seperti Alcoa Seperti Itu Tapi Ini Aslinya Masih Velg Biasa Velg Yang Dicat Aja Ini Nah Ini Ada Pintu Darurat Disini Untuk Lekukan Chaplain G5 Bagian Belakangnya Simple Saja Seperti Ini Kalau Yang Versi GE Cruiser Kan Di Bagian Atasnya Ada Lekukan Lagi Kalau Ini Yang G5 Biasa Tidak Ada Terus Untuk Sisi Mesinnya Juga Simple Saja Bentuknya Kotak Beda Sama GE Cruiser Yang Dibentuk Seperti Huruf G Nah Ini 1626 Air Sus Ada Di Bawah Sasis Pas Atau Tip Naruh Seperti Ini Di Bagian Bawah Pokoknya Nah Kita Lihat Ke Sisi Bagian Belakang Nah Ini Untuk Sisi Bagian Belakang Itu Menggunakan Stop Lamp Volvo Atau Men Ya Pokoknya Stop Lamp 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 Bagian Sini Ya Keluarannya Nah Di Bagian Bember Juga Ada Lamp 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 Seperti Ini Ya Ada Tiga Buah Terus Terus Ini Ada Hikmon Stop Lamp Di Bagian Tulisannya Zeppelin Yang Bisa Nyala Juga Terus Kacanya Juga Masih Polos Cuma Ada Stiker Tar Seri Gunungmas Dot Com Saja Nah Seperti Itu Untuk Unit Ini Ya Oke Kita Lihat Di Sisi Kiri Untuk Pintu Depannya Dia Model Sliding Manual Kebelakang Seperti Itu Lalu Untuk Bagian Saming Kirinya Nah Ini Disini Ada Emblemnya Gunung Mas Kalau Di Sebelah Kiri Terus Ini Juga Untuk Feltenya Dicat Silver Asrodanya Dicat Hitam Seperti Itu Bagian Kirinya Seperti Ini Disini Ada Tengki Untuk Pengisian Bahan Bakar Untuk Pintu Dia Masih Panjang Bukanya Sampai Kasah Seperti Itu Terus Untuk Disini Ada Air Intake Air Intake Tapi Ini Tulisannya Cruiser Tapi Ini Versi Yang G5 Biasa Bukan Yang Versi Cruiser Karena Bedanya Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Dengan Yang Cruiser Nanti Yang Cruiser Ada Dua Unit Yang Dibuat Disana Yaitu HR 096 Sama 158 Nah Yuk Kita Lihat Bagian Interior Unit Ini Seperti Apa Ya Oke Teman Teman Kita Masuk Untuk Lihat Interior Dari Zeppelin G5 Ini Seperti Apa Ya Nah Ini Untuk Bagian Sisi Exterior Lagi Dibersihkan Terlebih Dahulu Jadi Untuk Jok Ini Kemarin Ngambil Dari Garasi Pengging Cuma Belum Dibaut Ya Jadi Baru Dimasukkan Aja Nah Ini Ada Stickernya Tanda Untuk Repair Haryanto G1667AC Jadi Masih Plat Batang Bawaan Dari PO Pertamanya Yaitu Mudah Perkasa Nah Untuk Skinnya Memang Masih Palang Dua Seperti Itu Jadi Belum Dibanti Untuk dashboardnya Seperti Ini Dari Zeppelin G5 Kita Pakai Layar Monitor Dan Ada Dilapis Motif Kayu Seperti Itu Nah Untuk Bagian Atasnya Seperti Ini Kaca Atasnya Sangat Rebah Sekali Terus Untuk Bagian Samping Memang Sangat Luas Tidak Ada Pilar Yang Menghalangi Karena Ini Pilarnya Coba Di bawah Dikit Aja Untuk Ini Jadi Bagasi Atas Agak Mundur Sama TV Efek Bagian Kaca Atas Memang Lebih Rebah Seperti Itu Untuk Bagasinya Modelnya Terbuka Seperti Ini Untuk Lover AC Masih Lover AC Yang Jet Bass 2 Jadi Lover AC Nggak Diganti Ini Untuk Joknya Nanti Bakal Di Baut Untuk TV Ada Dua Satu Di Depan Satu Di Tengah Tapi Ke Belakang Nah Ini Dia Toilet Tambahan Dari Gunung Mas Karena Sebelum Ini Toilet Nggak Ada Tutupan Untuk Pintu Belakang Toilet Baru Bersih Seperti Ini Disini Nanti Untuk Kandang Macan Untuk Tempat Tidur Crew Oke Seperti Ini Sisi Interior Yuk Kita Keluar Lagi Nah Mungkin Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Ingin Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai